Kenapa, Duk? Duk, kayaknya kurang jelas nih. Nol-nolnya udah berapa ya, dok? Oh, oke. Kayaknya kita harus ke poli mata nih, dok. Oke, apakah udah gangguan mata ya, dok? Bisa jadi, dok. Ini nih nggak kelihatan nih? Biasanya nol-nolnya banyak nih, dok. Aku tuh biasanya kalau uang tuh jelas banget. Nol-nolnya, tapi kayaknya... Tapi ini harus di-zoom ya, dok? Nah, ini masyarakat mungkin bertanya-tanya, katanya pemakaian kacamata atau silinder minus dipengaruhi dengan faktor keturunan. Benar demikian, dok? Itu bisa berpengaruh, dok. Terutama kalau dia memang si orang tuanya itu ukuran minusnya besar, kayak gitu. Atau silindernya besar. Tapi ya nggak selalu sih, dok. Tapi berarti dengan ini lebih berisiko ya? Faktor risiko ada, betul. Tapi kan tergantung dari lingkungan juga, dok. Apa aktivitinya dia, banyak yang indoor, apa yang outdoor activity. Itu pengaruh juga. Jadi memang faktor genetik ada. Tapi memang tidak semua orang tua yang pakai kacamata otomatis anak juga pakai kacamata. Tidak semua ya? Betul, yes. Oke dokter, semangat nih untuk periksa mata. Ayo ke polimata ya, dok. Oke, yuk. Oke, mari dong. Ya. Kapan sih tanda-tandanya kita harus aware dengan kesehatan mata kita? Apalagi dalam penggunaan kacamata. Kadang-kadang kan orang tuh cuek ataupun gimana, walaupun matanya udah nggak bisa lihat jauh. Nah, apa sih yang harus kita lakukan, dok? Sebenarnya sedini mungkin sih, dok. Jadi nggak harus umur-umurnya tuh kapan. Mulai kayak rasa tidak nyaman, segera datang ke dokter mata, segera cek mata. Karena bisa jadi mungkin tuh memang kita butuh kacamata atau mungkin ada hal yang lain lho. Kita nggak tahu. Oke. Tanda-tanda khusus kalau kita harus pakai kacamata gimana? Burem, itu pasti. Oh, jadi udah burem? Ya, burem. Burem even itu mau lihat jauh, mau lihat dekat, pokoknya itu burem. Burem itu udah pertama kali. Tapi sebenarnya overall, burem nggak cuma kacamata, bisa yang lain. Tapi ya, intinya pokoknya ada keluhan burem, langsung ke dokter mata. Oke. Ada tanda-tanda yang lain kayak gatal matanya atau bengkak atau gimana? Gatal bengkak memang nggak. Lebih ke buremnya, dok. Jadi kalau kita melihat sesuatu tuh mungkin kayak ngedouble, kayak ada kayak sesuatu yang bergelombang atau gimana itu agak aneh ngelihatnya. Itu iya. Oke. Kalau kayak berkabut, mungkin itu hal yang lain. Bisa jadi katara. Tapi itu bisa juga jadi kayak awal-awal dia butuh kacamata mungkin. Intinya sih, pokoknya segala macam burem datang langsung ke dokter mata. Nah, baik dokter. Nah, kadang-kadang kan kita memaksakan untuk tidak pakai kacamata. Padahal penglihatan jauh sudah gimana gitu dok. Ataupun penglihatan dekat tidak bisa melihat. Nah, apa sih yang terjadi pada matanya dokter? Dalam kondisi seperti itu. Kalau misalnya orang itu butuh kacamata, tapi dia nggak pakai kacamata, utamanya adalah dia pasti capek dok. Karena kan dia berusaha untuk fokuskan penglihatannya. Nah, tapi dia nganggep bahwa itu hal sepele. Cuma kalau pada saat dia ukurannya nggak sampai di atas satu, mungkin itu kita masih dapet lah. Kita fokus-fokusin gitu. Tapi kalau itu dikerjakan terus-terusan, lama-lama dalam satu hari dia bisa capek dong. Apa dampaknya bagi mata dokter? Kemungkinan dia bisa nambah ukurannya? Bisa. Mata lelah bisa macam-macam. Dari dia kayak rasanya kayak tiba-tiba ngeblank, tiba-tiba dia berair, terus kemudian tiba-tiba matanya rasanya gatel, nggak enak, terus tiba-tiba bisa jadi kayak pusing, itu juga bisa sih dok. Jadi bisa memperparah keadaan matanya ya berarti ya? Ukuran apalagi yang silinder, minus, dan sebagainya ya? Ya, ya bisa. Nah, untuk silinder, minus yang tidak memakai kacamata nih, kadang-kadang kita agak pandang enteng dikit soal kacamata ya. Apakah ukurannya akan bertambah atau gimana? Bisa ya, bisa nggak. Oh, kalau nggak kenapa? Ya, kalau nggak tergantung sih ya. Mungkin kalau dia misalnya ukurannya masih yang kecil di bawah satu, terus kemudian dia aktivitas deketnya juga nggak terlalu banyak dok. Jadi dia lebih ke outdoor aktivitinya. Mungkin aja dia akan begitu-begitu aja, cuma memang mata lelahnya pasti muncul. Tapi kalau dia banyak kayak ya sekarang work from home gitu ya, komputer, anak-anak, terus dia harusnya berkacamata, biasanya dia lebih cepat tuh naiknya tuh ukurannya. Baik silinder ataupun minus? Semuanya. Semuanya. Nah, katanya dokter, kalau silinder tidak bisa disembuhkan ya? Ini fakta mitos nih yang berada di masyarakat. Semuanya yang bisa disembuhkan. Semuanya? Ya. Jadi kalau kacamata itu kan intinya alat bantu kita untuk melihat supaya lebih jelas. Kalau misalnya mau minus, mau silinder, mau yang hipermetrop, yang plus setiap, bukan yang plus biop ya dokter. Itu semuanya kan kelainan refraksi. Jadi itu masalahnya dari usi panjang bola mata atau dari kelengkungan permukaan bola mata. Jadi kalau kacamata itu adalah alat bantuk. Kalau orang itu kayak tongkat. Benar, benar. Berarti dalam kata lain sudah tidak bisa disembuhkan secara total. Keadaan kembali seperti itu semuanya dokter. Enggak, kacamata. Ya, dengan penggunaan kacamata terus-menerus misalkan. Misalkan kalau pakai lasik dok, operasi. Hmm. Teknik lasik. Ya, lasik itu jadi kita modifikasi si permukaan kornea. Jadi kita bikin supaya gimana caranya si cahaya yang datang itu dia dikerima tepat di retina tanpa kacamata. Itu lasik. Tapi bisa juga kalau beberapa orang yang memang sudah tidak bisa di lasik karena dia mungkin minusnya sampai minus 20 itu ada. Itu pilihannya kedua, beda refraktif. Refraktif ya. Jadi dia seperti kayak orang kita operasi katarak tapi pada kondisi yang lensanya masih bening. Kita bilangnya refraktif lens exchange. Oke, jadi mungkin yang perlu masyarakat tahu bahwa kacamata adalah alat bantuk. Nah, tepat. Bukan alat pengobatan. Betul. Setuju ya. Dan enggak ada tuh, aduh mata saya ini sakit, cacat gara-gara kacamata. No. Itu adalah alat bantuk. Ada kan yang salah ukuran. Maksudnya kita pakai kacamata. Kadang-kadang kan ya bagai manusia, kadang-kadang ada eroro-eroro dikit ya dokter dengan pengukuran kacamata nih. Nah, apa yang terjadi pada mata dokter? Kalau salah ukuran minus ataupun silinder? Kalau salah ukuran itu sebenarnya enggak nyamannya di yang penggunainya pasti dok. Karena kan dia harusnya, misalnya contoh, dia harusnya ada silindrisnya. Dia bisa maksimalis itu. Tapi dia enggak dikoreksi nih. Enggak ada silindrisnya. Akhirnya dia tetap aja begini-begini dia berusaha fokus. Atau mungkin misalnya, dia harusnya butuhnya cuma minus satu, tapi dikasihnya minus dua. Nah, itu dia pasti akan lebih berusaha untuk fokus lagi. Karena apa? Kalau minus itu kan dia karena panjang bola matanya itu panjang. Jadi dia butuh lensa minus. Nah, kalau dia harusnya sudah tepat di retina, tapi dia dibedanya lagi, ini berarti kan dia harus fokuskan ulang lagi. Pasti capek juga. Nah, akan berisiko memperparah minusnya otomatis jadi minus dua misalnya gitu dok? Enggak tentu sih dok ya. Belum tentu ya. Jadi intinya sih kalau seperti itu, di awal pasti dia akan enggak nyaman. Pasti dia akan capek. Malah tidak berfungsi sebagai alat bantu ya. Tidak terbantu malah ya. Malah kadang-kadang pasien itu kayak keringan gitu. Ini kenapa sih kacamata saya enggak enak? Makanya akhirnya enggak dipakai. Tanda-tandanya salah ukuran apa dokter? Mungkin kan ada masyarakat yang enggak tahu ya? Mungkin kalau dia jalan itu kayak lihat jalan lurus nih kayak peang-peang gitu. Terus dia mungkin kalau misalnya lihat sesuatu benda itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, enggak sesuai gitu dong. Terus mungkin orangnya ini kok kayaknya jadi kerdil itu bisa. Sampai sakit kepala pun bisa dong. Karena dia udah terlalu misalnya over minus gitu ya. Jadi dia awal-awal sih nyaman banget. uh terang banget nih. Tapi terlihat sebenarnya ukurannya enggak segitunya. Akhirnya dia capek. Ngomong-ngomong soal kacamata nih. Ada kan kacamata itu yang beredar yang otomatis. Yang bisa diputar ukuran, silider atau minusnya. Saya pernah nemu tuh. Itu gimana dokter? Sebenarnya itu intinya sih kacamata tetap kacamata kayak ini. Cuman kan dia kalau untuk ukuran mah tetap harus ke dokter mata ya. Untuk kita lihat dia minus berapa ini segala macam. Tapi itu istilahnya kayak kita tuh jadi menghemat biaya. untuk diri-ganti kacamata. Ya, jadi di adjust di situ cuman untuk ukurannya berapa-berapanya tetap harus cek. Harus beriksa dong ya. Jadi bukan otomatik gue minus dua, besok minus tiga. Terus kan diukur sendiri gitu enggak bisa. Ya pemirsa, mumpung mengunjungi dokter alas kalian beriksa matanya dokter. Cek apaan lah. Ayo dok. Sip. Coba kita lihat ya dok ya. Oke. Kita lihat terus ya. Ya. Oke. Oke. Oke dok. Ya. NK, KD. E, C, NK, C, N, K, N. S, Z, N, R, V, H. Hmm. Lalu. D, R, C, N, S, O. Tuh. O, K, D, S, Z, H. Yes. K, Z, O, V, N, D. Oke. O, S, D, N, V, C. Ya. N, R, S, Z, O, C ya. C, H. Oke. O, H, O. Terus. N, Z, K. Lulus dok. Jadi untuk saat ini sih dokter belum perlu kacamata dong. Oke. Dokter Helda, gimana sih tips untuk masyarakat supaya mata tetap sehat? Yang pertama itu. Oke. Yang kedua jika sudah memakai kacamata gimana supaya kesehatan matanya tetap terjaga walaupun pakai kacamata? Tips menjaga supaya mata tetap sehat dok. Pertama adalah makan 4 sehat 5 sempurna. Jangan lupa exercise. Olahraga ya? Olahraga. Terus kemudian mungkin kalau bisa banyakan outdoor activity. Jadi agak sedikit dikurangin lah gadgetnya. Mungkin kalau sudah work from home ya pada saat jadai istirahat main di luar. Oke. Terus kalau untuk tips untuk yang sudah berkacamata baiknya adalah kontrol rutin. Minimal 6 bulan sampai dengan setahun sekali dok. 6 bulan sekali. Oke. Dan rajin pakai kacamata otomatis? Ya harusnya. Tadi kan alat bantu dok itu. Baik dokter Helda, terima kasih. Nah pemirsa ingat mata adalah jendela jiwa. Jadi rawatlah sebaik mungkin dan sedidih mungkin ya dokter ya. Oke semoga perbincangan kali ini bermanfaat untuk kita semoga. Saya dokter Eklest bersama dokter Helda spesialis mata untuk Hidup Selamat Lai.